Di Kiankun Cholege, karena aura iblis, seluruh kampus menjadi gempar. Begitu iblis lahir, mereka pasti akan bergegas ke garis depan untuk melindungi daratan. Ukullah gendang petir surgawi dan panggil para elit Kiankun kembali ke perguruan tinggi. Besiaplah menghadapi malapetaka kapan saja. King E secara pribadi memerintahkan orang-orang untuk memukul genderang petir surgawi dan memanggil para elit Kiankun untuk menghadapi musibah yang tak terduga. Dong-dong, suara genderang bergema di udara. Suaranya rendah dan dalam, tetapi menyebar jauh dan luas. Seluruh benua terguncang, seolah-olah semua orang bisa mendengar genderang itu. Bencana akan segera datang. Sebagai mahasiswa Universitas Kiankun, bagaimana kita bisa mundur? Tak terhitung banyaknya orang, tua dan muda, pria dan wanita, pejabat dan bangsawan, kaya dan miskin. Meskipun mereka memiliki identitas dan pekerjaan yang berbeda, ketika mereka mendengar genderang, mereka semua bersemangat. Mereka dengan cepat meninggalkan segala sesuatu di sekitar mereka dan dengan tegas memulai perjalanan mereka. Gendang petir surgawi dari Universitas Kiankun tidak pernah berbunyi selama ribuan tahun. Setiap kali berbunyi, itu adalah malapetaka besar. Sebagai elit umat manusia dan kebanggaan universitas, mereka berkewajiban untuk menyingkirkan para iblis dan melindungi negara. Aturan pertama perguruan tinggi Kiankun adalah mereka harus setia kepada perguruan tinggi dan umat manusia. Begitu genderang petir surgawi dibunyikan, mereka harus mengabaikan segalanya dan maju untuk menaklukkan para iblis dan setan. Mendengarkan suara drum yang familiar ini, suaranya terasa lebih agung. Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan mendidih. Setelah masuk akademi, ada simulasi suara drum seperti itu dalam aturan akademi. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang, sepertinya suara drum ini memiliki makna yang sangat penting. Ketika Chen Jiu dan yang lainnya tiba, King E sudah selangkah lebih maju dari mereka. Dia sudah mulai mengumpulkan para elit Kiankun. Hal ini membuat Chen Jiu sangat terkesan. Dia memang layak menjadi dekan yang sangat dihormati. Ketika sesuatu terjadi, reaksinya sangat cepat. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang pertama yang datang ke kampus setelah gendang petir surgawi dibunyikan. Aku benar-benar harus melihatmu dari sudut pandang baru. King E tiba-tiba mendonga dan menatap Chen Jiu dan Mo Wang Ching yang terbang ke arahnya. Matanya penuh dengan pujian. Bencana umat manusia akan segera datang. Meskipun aku seorang kaisar, aku juga seorang mahasiswa universitas Kiankun. Ketika aku mendengar gendang petir surgawi, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Demi universitas, demi benua, aku bersedia memimpin kekaisaranku dan mati dalam pertempuran tanpa penyesalan. Chen Jiu menyatakan di hadapan para elit dari berbagai universitas, suaranya dipenuhi dengan kebenaran. Hidup kekaisaran darah naga, hidup Chen Jiu, mendengar suara agung Chen Jiu, banyak murid mulai bersorak dan memujanya. Bagus, Chen Jiu, usahaku membesarkanmu tidak sia-sia, datanglah ke sisiku. King E sangat gembira, dia segera membiarkan Chen Jiu datang ke sisinya seolah-olah dia sedang membantunya. Terima kasih, Kepala Sekolah, tetapi saya baru saja kembali dari timur jauh dan mempelajari beberapa rahasia. Kepala Sekolah, bagaimana kalau kita masuk dan bicara? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu mengajukan permintaan. Baiklah, kalian semua memimpin para elit yang kembali dari perguruan tinggi. Chen Jiu dan aku akan masuk untuk membahas beberapa hal penting. King E menganggup dan menyerahkan semua orang kepada para tetua perguruan tinggi. Dia kemudian membawa Chen Jiu ke istananya sendiri. Pemandangan yang sama dan istana yang sama. Chen Jiu masuk lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik payudara indah King E. Dia sangat merindukan perasaan itu. Ahem, Chen Jiu, apa yang ingin kamu katakan? King E terbatuk ringan dan bertanya dengan tidak wajar. Kepala Sekolah, gerbang neraka akan segera dibuka. Kita harus memperbaiki segelnya sesegera mungkin. Lihat orang ini, dia adalah penyintas suku penjaga penjara. Chen Jiu kemudian mendorong Mo Wang Ching ke depan. Oh, suku penjaga penjara, kalian benar-benar ada. King E tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Benar sekali, kami memang sudah ada sejak dulu. Gadis kecil, kamu datang ke tempat kami beberapa tahun yang lalu, tetapi kami tidak mau menerimamu. Mo Wang Ching tepat sasaran dan berkata, saat itu, tubuhmu tidak segemuk sekarang. Saat itu, kamu mengenakan pakaian dalam berwarna merah muda dan mandi di mata air yang sunyi. Kamu tidak melupakan itu, kan? Ah, King E tidak bisa menahan pipinya memerah saat mendengar ini. Dia segera membungkuk dan berkata, salam, senior. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Gadis kecil, kamu tidak mengecewakan kami. Aku di sini hari ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Mo Wang Ching tidak berpura-pura. Sebaliknya, dia bertanya dengan tulus. Senior, silakan lanjutkan. King E masih sangat menghormatinya. Saat itu, dia pergi ke Wastelen Timur untuk menjelajahi gerbang neraka dan mencari suku penjaga penjara. Meskipun dia tidak menemukan mereka, dia sangat berhutang budi kepada mereka. Bagaimana dia bisa lupa? Gadis kecil, apakah kau masih ingat dua batu suci penyembuh surga yang kau ambil dari kami? Mo Wang Ching segera bertanya. Tentu saja, aku selalu membawanya. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan tumbuh sampai tahap ini. Kata King E sambil mengeluarkan batu esensi kecil dari dadanya. Batu esensi itu kacau dan kusam. Batu itu sangat kecil, seperti kacang kedelai. Batu itu sangat tidak mencolok. Menatapnya, Chen Jiu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Mengapa dia tidak menemukan benda ini ketika dia pergi ke dadanya terakhir kali? Mungkinkah ini alasan mengapa King E begitu menggerahkan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Mengapa hanya ada satu? Di mana yang satunya? Mo Wang Ching bertanya dengan bingung. Yang satunya lagi ada di Tian Xi. Kalau kamu butuh, aku akan memintanya untuk memberikannya padamu saat dia datang. King E segera menjelaskan. Oh, asalkan masih ada lagi. Mo Wang Ching menghela nafas lega. Ia lalu menganggup dan berkata, Termasuk yang kumiliki, suku kita memiliki total tiga batu suci penyembuh surga. Seharusnya cukup untuk memperbaiki segel kali ini. Apakah kita membutuhkan mereka untuk memperbaiki segelnya? Bagaimana dengan lain kali? King E bertanya dengan cemas. Lain kali? Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh suku penjaga penjara kita. Suku penjaga penjara telah punah di sukuku. Mo Wang Ching menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Senior, ku rasa kau bisa melahirkan beberapa lagi. Melihat kiesensimu, ku rasa itu tidak akan jadi masalah. Chen Jiu segera menyarankan. Saya khawatir saya tidak bisa melahirkan beberapa lagi. Sambil menggelengkan kepala dan tersipu, Mo Wang Ching menatap Chen Jiu dengan serius dan memuji. Anak muda, aku melihat bahwa kidarahmu seperti matahari di langit. Kau benar-benar mampu menakuti Dewa Iblis. Kau benar-benar anomali di dunia ini. Mulai sekarang, tanggung jawab suku penjaga penjara kami akan diserahkan kepadamu. Bisakah kau mengatasinya? Tidak, tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Chen Jiu langsung menolak. Dia sangat tegas dan tegas. Anak muda, beberapa saat yang lalu kau begitu saleh. Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Wajah Mo Wang Ching dipenuhi dengan kebingungan. Menurutnya, saat dia mengusulkannya, Chen Jiu seharusnya langsung menyetujuinya dan meneteskan air mata rasa terima kasih. Bukannya aku tidak punya nyali. Hanya saja aku tidak sanggup jika tidak bisa menemukan istri yang bisa melakukan itu. Chen Jiu mengeluh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik King E. 602. Mengapa kau menatapku seperti itu? King E memutar matanya dengan tidak senang. Huh, hidup kita sungguh sulit. Sambil mendesah, Mo Wang Ching menatap King E dengan santai dan bertanya, Nona muda, apakah Anda bersedia mengambil tanggung jawab menjaga neraka? Senior, menjaga gerbang neraka adalah tugas semua orang. Aku bersedia melakukannya. King E menerima tugas itu dengan penuh integritas. Anak muda, sekarang kau sudah punya wanita. Bagaimana menurutmu? Pertanyaan Mo Wang Ching berikutnya hampir membuat King E marah setengah mati. Orang tua terkutuk itu. Apa maksudnya? Pria sungguh buruk. Hampir tidak apa-apa. Aku hanya takut dia tidak menyukaiku. Jika aku menyerahkan hutan yang luas untuknya dan tidak mendapatkan apapun pada akhirnya, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Chen Jiu mengeluh. Lagi pula, bukan masalah besar jika aku menderita kerugian. Ini masalah kecil, tetapi menyangkut masa depan seluruh benua Kiankun. Aku harus meneruskan garis keturunan suku penjaga penjara. Tidakkah kau berpikir begitu? Ahem, Mo Wang Ching terbatuk. Jelas, dia malu dengan sikap Chen Jiu yang tidak tahu malu. Namun, dia tahu bahwa Chen Jiu mengatakan yang sebenarnya. Dia harus mempertimbangkannya. Memalingkan pandangannya, dia menatap King E dan berkata, Nona muda, demi suku penjaga penjara, demi masa depan umat manusia, demi stabilitas benua Kiankun, menurutmu. Mo Wang Ching menatap mereka berdua dengan pandangan ambigu. Niatnya sudah sangat jelas. Senior, jangan bicara lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Wajah King E memerah. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Dia tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Apakah kalian sudah bertunangan? Mo Wang Ching bertanya dengan bingung. Tidak. King E menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia tidak sanggup menghadapinya. Kalau begitu, ada seseorang di hatimu. Mo Wang Ching bertanya lagi. Tidak. King E terus menyangkal. Lalu mengapa kamu melakukan ini? Demi umat manusia, demi stabilitas benua Kiankun, tidak bisakah kamu memberinya kesempatan? Lihatlah dia. Dia penuh semangat dan tampan. Meskipun dia masih muda, dia sangat bermartabat. Pria seperti dia pasti akan menjadi naga di antara manusia di masa depan. Jika kamu menikahinya, kamu akan meneruskan masa depan suku penjaga penjara. Sungguh hal yang mulia. Mengapa kamu tidak bisa berpikir? Mo Wang Ching dan King E akhirnya berselisih paham. Tidak ada jalan lain. Mereka menderita karena sebelumnya mereka tidak memiliki seorang wanita. Chen Jiu telah tepat sasaran dan menusup titik lemahnya. Perasaannya menjadi sangat lega. Pada akhirnya, wajah tuannya dipenuhi air mata. Petik 2 titik titik petik 2. Senior, apa yang kamu inginkan? Ada apa dengan pemuda ini? Apakah menurut Anda dia miskin dan jelek? Atau apakah Anda pikir masa depannya suram? Mo Wang Ching kembali mengungkit masa lalu. Ia masih terobsesi dengan hal itu. Ia bersumpah untuk mengajak seorang wanita bergabung dengan Watchers, bahkan jika ia harus kehilangan mukanya. Tidak ada. Dia muridku. Sebagai dekan, bagaimana mungkin aku punya pikiran tentang dia? King E tersipu. Dia terengah-engah. Dulu tidak? Tapi bukan berarti tidak akan pernah. Mo Wang Ching cukup berpikiran terbuka. Senior, jika aku benar-benar setuju denganmu, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain di masa depan? King E mengerutu. Jelas, dia merasa dirugikan. Pemuda ini tidak buruk. Menurutku dia cocok untukmu. Kenapa kau tidak bisa menghadapi yang lain? Sebagai seorang wanita, cepat atau lambat kamu harus menikah. Semua orang akan mengerti. Mo Wang Ching mendukung Chen Jiu. Tapi dia jauh lebih muda dariku. Aku tidak punya perasaan padanya. King E melotot ke arah Chen Jiu. Suaranya penuh dengan rasa jijik. Usia bukanlah masalah. Pada levelmu, hidup selama ribuan tahun bukanlah masalah. Kamu masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh jika ingin berumur panjang. Bahkan jika kamu memiliki anak, kamu masih dapat melahirkan ribuan anak. Mo Wang Ching menasihati. Perasaan dapat dipupuk secara perlahan. Apa yang disebut cinta akan tumbuh seiring waktu. Itulah kebenaran langit dan bumi yang diciptakan oleh orang-orang kuno. Senior, King E cemberut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Selama kamu berjanji untuk memberinya kesempatan, kamu bisa mencobanya, kan? Mo Wang Ching tidak memaksa. Dia masih rasional. Ini, King E melotot ke arah Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Chen Jiu, kamu sekarang adalah kaisar darah naga. Kamu dihormati oleh jutaan orang. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mengancamku dengan cara yang tercelah seperti itu? Apakah saya mengancamu? Aku hanya memikirkan masa depan suku sipir penjara. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada yang lebih tua. Suku mereka sedang merosot karena mereka tidak punya wanita. Wajah Chen Jiu tenang. Seolah-olah dia adalah orang yang saleh. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan egois. Benar sekali, gadis kecil. Suku kita hidup dalam kemiskinan. Tidak ada wanita yang mau datang dan tinggal bersama kita. Kita hanya sekelompok bujangan tua. Kita tidak bisa mewariskan masa depan kita. Wajah Mo Wang Ching dipenuhi dengan kesedihan. Senior, tolong jangan bicara lagi. Aku bersedia bergabung dengan sukumu. King E sangat tersentuh sehingga dia setuju tanpa ragu-ragu. Di suku kami, tanggung jawab terbesar seorang wanita adalah mewariskan warisan. Bisakah kamu melakukannya? Mo Wang Ching tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ini, dot aku akan berusaha sebaik mungkin. King E melirik Chen Jiu. Dia menggigit bibirnya dan setuju. Anak muda, apakah kamu sudah puas sekarang? Mo Wang Ching menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Dia sedikit bangga. Saya butuh jawaban yang pasti. Chen Jiu bertanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King E. Din, apakah ini berarti kamu setuju untuk memberiku kesempatan? 603. Jangan pernah berpikir tentang itu. Yang mengejutkan semua orang, King E menolak harapan Chen Jiu. Senior, dia tidak menepati janjinya. Chen Jiu langsung mengeluh, wajahnya penuh keluhan. Chen Jiu, aku berjanji kepada senior untuk mewarisi keturunan klan penjaga penjara, tapi aku tidak harus mengikutimu, kan? King E tidak dapat menahan rasa bangganya terhadap dirinya sendiri di bawah tatapan heran dari kedua pria itu. Huff, apa kau pikir semudah itu bagi kalian berdua bersekongkol melawanku? Bagaimana mungkin kepolosanku dinodai oleh sembarang orang? Nona muda, pemuda ini, Mo Wang Ching segera berbicara mewakili Chen Jiu. Senior, Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ini adalah batas kemampuan saya. King E menyelam Mo Wang Ching, tidak membiarkannya melanjutkan. Baiklah, tapi aku masih berharap kamu bisa lebih mempertimbangkannya. Mo Wang Ching melirik Chen Jiu tanpa daya. Anak muda, tidak ada yang bisa kulakukan jika dia tidak menyukaimu. Senior, demi kebaikan dunia dan masa depan klan penjaga penjara, aku bersedia bergabung denganmu. Chen Jiu sama sekali tidak kecewa, darahnya mendidih. Hah, kamu masih mau bergabung dengan kami. Mo Wang Ching tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tentu saja, seperti kata pepatah, waktu melahirkan kasih sayang, kayu kering menyala, bukankah itu yang dikatakan senior? Aku yakin bahwa dalam klan penjaga penjara, akan ada percikan api di antara kita. Perkataan Chen Jiu tentu saja membuat mata Mo Wang Ching melotot. Dia diam-diam memarahi pemuda ini karena terlalu mengecewakan. Mengapa kepalanya penuh dengan wanita? Batuk-batuk, lumayan, lumayan. Anak muda, aku tidak menyangka kau begitu tercerahkan. Kau benar-benar harapan klan penjaga penjara kita. Mo Wang Ching sangat terkejut hingga muntah darah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Chen Jiu. Bagaimanapun juga, bagus juga dia bersedia bergabung dengan mereka. Dia tidak mungkin bisa membuatnya patah semangat. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Mo Wang Ching memuntahkan darah, Chen Jiu dan yang lainnya buru-buru bertanya dengan khawatir. Luka-lukaku kambuh lagi, aku baik-baik saja. Aku perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Mo Wang Ching menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah kemerahan. Senior, tolong tinggallah di sini dan pulihkan dirimu. Aku punya beberapa pil penyembuh di sini yang dapat membantu menyembuhkan lukamu. King E tidak berani menunda. Dia segera mengeluarkan sebotol dan menyerahkannya kepada Mo Wang Ching. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Mo Wang Ching mengambil botol itu dan memasuki kondisi meditasi. Mereka tidak dapat mengganggu Mo Wang Ching. King E dan Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Di luar aula, King E melotot ke arah Chen Jiu dan berkata dengan nada tidak puas, Chen Jiu, bagaimana bisa kau punya rencana padaku? Kamu pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Din, kamu salah paham. Aku melakukan semua ini demi klan penjaga penjara. Aku sama sekali tidak punya motif egois. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, apalagi kamu, bahkan jika itu adalah wanita lain, aku tidak akan peduli. Selama aku dapat mewariskan masa depan klan penjaga penjara dan melindungi keselamatan umat manusia, bahkan jika kamu ingin aku menyerahkan kekuatan warisanku, lalu kenapa? Huff, apakah kau serius? King E menatap Chen Jiu dengan curiga, benar-benar curiga dengan niatnya. Din, meskipun kamu cantik, kamu terlalu tua. Aku sebenarnya tidak begitu menyukaimu. Kalau bukan demi klan penjaga penjara, aku tidak akan mau berurusan denganmu. Chen Jiu tidak tahan dipandang rendah oleh seorang wanita cantik. Dia dengan kejam menekan King E dan menyuruhnya untuk tidak bersikap sombong. Apa, kau pikir aku tua? Seperti yang diduga, King E melotot padanya dan berteriak marah. Baguslah kalau kau tidak peduli padaku. Aku juga tidak peduli padamu. Din, hanya ada dua dari kita yang tersisa di klan penjaga penjara. Kita melakukan ini demi umat manusia dan stabilitas benua. Tidakkah menurutmu itu sangat disayangkan? Chen Jiu mencoba membujuknya lagi. Meski sayang, aku tidak akan melakukannya denganmu. Ada banyak pria yang menyukaiku. King E membalas. Dia sangat tidak senang. Din, kamu salah. Hanya ada dua dari kita yang tersisa di klan penjaga penjara. Apakah kamu akan menikah dengan orang lain? Jika senior tahu tentang ini, dia akan marah besar. Chen Jiu memoreksinya. Chen Jiu, pada akhirnya, kamu masih ingin punya rencana terhadapku, bukan? King E kesal. Pria memang pandai berbohong. Tidak. Aku melakukan ini demi dunia, umat manusia, dan stabilitas dunia. Kata Chen Jiu dengan jujur. Benar-benar. Aku harap kamu bisa lulus ujian. King E menatap Chen Jiu. Dia tidak ragu bahwa Chen Jiu adalah pria yang baik. Sebenarnya, King E tidak punya kesan buruk terhadap Chen Jiu. Belum lagi hubungan mereka yang saling menggoda di masa lalu, King E sangat menghargai Chen Jiu karena dia adalah orang pertama yang kembali dan membawa serta para penyintas klan penjaga penjara. Kalau saja dia tidak berbuat curang dan mencoba mengambil keuntungan darinya, King E pasti sangat menyukai murid ini. Bocah sialan ini masih sama seperti sebelumnya. Penuh nafsu seperti biasa. Dia mengumpat dengan marah. King E menganalisis bahwa Chen Jiu, selain sedikit penuh nafsu, tidak buruk dalam aspek lain. Percabulan adalah masalah umum di klan darah naga. King E berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mempedulikannya lagi. Hei, kemana kamu melihat? Dasar kau mesum. King E baru saja tersadar dan segera menyadari tatapan Chen Jiu. Chen Jiu menatapnya dengan pandangan mesum, yang benar-benar membuatnya sangat marah. Jangan salah paham. Aku hanya ingin melihat apa itu batu suci pemulihan surga. Chen Jiu segera mengoreksi dirinya sendiri dan mengemukakan alasan yang tepat. Huff, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, kamu dapat kembali dan menunggu perintah. King E berkata dengan marah. Din, kamu tidak perlu terlalu bias, kan? Chen Jiu kembali merasa tidak puas. Bagaimana mungkin aku bias? King E membelalakan matanya karena bingung. Kamu punya dua batu suci perbaikan surga, tetapi kamu memberikan satu kepada Kaisar. Kamu tidak ingin aku melihat yang satunya. Bukankah itu bias? Apakah anda menyukai Kaisar? Katakan saja padaku jika kau menyukainya. Mengapa kau harus berbohong padaku? Chen Jiu langsung mengeluh. Ia merasa dirugikan. Kamu, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Wajah King E langsung memerah. Dia berteriak marah. Jika kamu terus bicara omong kosong seperti ini, aku akan mengabaikanmu. Huff, klan sipir penjara tidak bisa menahan seorang wanita. Satu-satunya wanita kita akan segera menikah. Aku sangat sedih untukmu. Chen Jiu tidak membantah. Sebaliknya, dia mendesah sedih. Dasar bajingan, tidak bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Masalah ini bukan seperti yang kau bayangkan. King E juga merasa cemas dan berulang kali menegurnya. Lalu seperti apa? Chen Jiu bingung. Dia melirik King E, berharap mendapat jawaban yang jelas. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kecemburuan di matanya. 604. Huff, bocah. Apa kau tidak ingin tahu mengapa aku begitu baik pada Tian Xi? Saya dapat beritahu Anda sekarang. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya, King E segera tenggelam dalam ingatannya dan berkata, Sebenarnya, ibunya dan aku adalah saudara perempuan dari sekte yang sama. Saat itu, ketika kami pergi menjelajahi klan penjaga penjara, kami juga pergi bersama. Batu suci penyembuhan surga milik Tian Xi diwariskan kepadanya oleh ibunya. Aku tidak memberikannya kepadanya secara pribadi. Apa kau adik iparnya? Kalian saling memanggil dengan sebutan kakak dan adik. Bukankah itu konyol? Chen Ji U terkejut. Dia tidak tahu ada rahasia seperti itu. Dulu, King E menganggap Tian Xi sebagai seorang jenius, jadi dia memperlakukannya dengan sangat hormat dan terlalu memanjakannya. Namun sekarang, tampaknya ada alasan lain. Jangan bicara omong kosong. King E tersipu dan berkata, Apa yang kamu tahu? Ibunya dan aku adalah sahabat karib. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menjaga putranya dengan baik? Pantas saja kamu tidak berani memberitahuku hal ini sebelumnya. Itu karena hubungan kalian tidak suci. Chen Ji U tidak mengerti dan mengkritiknya lagi. Apa maksudmu dengan saling menjaga? Pertama, kalian bersaudara. Sekarang, kalian suami istri. Apakah kamu tumbuh besar dengan memakan kotoran? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan sesuatu yang baik? Dekan King E tidak tahan lagi. Kau seperti sapi tua yang memakan rumput muda. Din, kau benar-benar tidak tahu malu. Kata Chen Ji U dengan nada meremehkan. Keluarlah dari sini, Chen Ji U. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. King E kehilangan kesabarannya. Konsekuensinya serius. Din, kalau begitu kalau aku ingin membunuh Tian Xi, apakah kamu harus menghentikanku? Wajah Chen Ji U langsung menjadi gelap. Chen Ji U, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Mengapa kamu harus bertarung sampai mati? King E menghela nafas dan mencoba membujuk Chen Ji U, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Aku bersedia membantumu dan menciptakan kesempatan bagimu untuk memperbaiki hubungan kalian. Tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Chen Ji U menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan King E. Kau, kalau begitu pergilah ke neraka. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Kaisar. King E kesal. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Chen Ji U. Tidak, aku tidak boleh mati. Demi menjaga para wanita dari klan penjaga penjara dan mewariskan warisan kita, aku bersumpah akan membunuh Kaisar bahkan jika aku harus mati. Kata Chen Ji U dengan percaya diri. Kau bicara omong kosong lagi. Tian Xi dan aku tidak bersalah. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya sebelum kau percaya padaku? King E melotot marah padanya. Apakah dia benar-benar tidak bersalah? Apakah kamu sungguh tidak mempunyai pikiran yang tidak pantas terhadapnya? Kalau begitu, aku akan percaya padamu dan berjanji tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu. Chen Ji U bersikeras. Baiklah, aku akan bersumpah. Apa pentingnya, King E benar-benar tidak punya pikiran apapun tentang Kaisar. Melihat Chen Ji U bersedia memperbaiki hubungan mereka, dia bersumpah, Aku, King E, bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku punya pikiran yang tidak pantas tentang Kaisar, aku akan disambar petir dan mati dengan mengerikan. Tidak, kamu harus menambahkan bahwa jika aku membiarkan Kaisar menyentuhku lagi, aku akan menghancurkan sekolah Kiankun. Chen Ji U mengingatkannya. Kau, kau sudah melewati batas. King E melotot padanya. Dia sangat tidak puas. Jika kau tidak punya pikiran yang tidak senonoh terhadap Kaisar, mengapa kau harus berhubungan intim dengannya? Apakah kau akan berselingkuh dengan pria lain tanpa sepengetahuan priamu? Chen Ji U berkata dengan tegas, Sebagai seorang wanita, jika kamu tidak memiliki pengendalian diri yang paling mendasar, apa bedanya kamu dengan seorang pelacur? Kau, tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu yang kotor. Kenapa kau bicara omong kosong? King E sangat marah hingga wajahnya memerah. Jelas, dia tidak tahan dengan tuduhan yang begitu kejam. Hari ini, aku akan membiarkan pria ini menyentuhku. Besok, aku akan membiarkan pria lain menyentuhku. Lusa, aku akan bermain dengan pria lain. Eh iya, siapa yang akan menjadi keturunan klan penjaga penjara pada akhirnya? Chen Ji U menghela nafas sedih dan kecewa, jika Kaisar tahu nanti, dia akan sangat marah dan mati di tempat. Kau, sebaiknya kau tidak mengatakan apapun kepada Kaisar. King E tersipu. Bagaimanapun, Mo Wang Ching pernah menolongnya sebelumnya. Dia sangat menghormatinya dan tidak ingin dipandang rendah dan dibenci olehnya. Kalau begitu, bersumpahlah. Chen Ji U terus mendesak. Baiklah, aku bersumpah. King E melotot ke arah Chen Ji U dan berkata dengan enggan, Aku, King E, bersumpah bahwa aku akan menjadi senior Kaisar di masa depan. Aku tidak akan pernah membiarkan Kaisar memanfaatkanku. Jika aku melanggar sumpah ini, akademikian kun akan ditutup. Din, maafkan aku. Aku telah berbuat salah padamu. Chen Ji U segera mengubah ekspresinya dan meminta maaf dengan tulus. Lupakan saja. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak salah paham. Melihat Chen Ji U mengambil inisiatif untuk meminta maaf, King E tidak ingin berdebat dengannya lagi. Chen Ji U benar-benar sudah dewasa. Meskipun dia masih muridnya, dia sudah menjadi Kaisar yang luar biasa. King E tidak bisa meremehkannya sekarang. King E terkejut dengan perubahan Chen Ji U hanya dalam beberapa bulan. Wajar saja jika King E merasa lega karena Chen Ji U masih mengakuinya sebagai muridnya. Din, bolehkah aku bertanya di mana orang tua Kaisar sekarang? Chen Ji U tidak dapat menahan diri untuk bergumam lagi. Tidaklah tepat bagiku untuk mengungkapkan hal ini kepadamu sekarang, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kau tidak mampu menyinggung perasaan orang tuanya. Oleh karena itu, yang terbaik bagimu adalah melupakan dendam antara dirimu dan Tian Xi. Aku tidak ingin melihat kecelakaan terjadi di antara kalian berdua. King E menasihati dengan sungguh-sungguh. Baiklah, selama dia tidak memprovokasiku, aku tidak akan menyakitinya. Chen Ji U mengangguk. Dia benar-benar membutuhkan Kaisar sekarang. Selain itu, dia tidak bisa membunuhnya. Akan buruk jika dia membuat King E marah. Chen Ji U, tidakkah kamu ingin melihat batu suci penyembuh surga? Saya bisa menunjukkannya kepadamu. Demi memenangkan hati Chen Ji U dan membuatnya makin percaya padanya, King E memutuskan untuk bersikap belas kasihan lagi. Oh, benar-benar. Chen Ji U sangat gembira. Matanya membelalak lebar dan melihat King E dengan hati-hati mengeluarkan sebuah liontin dari payudaranya yang seputih salju. Liontin itu tidak lain adalah batu suci penyembuh surga. Hei, kamu mau melihatnya atau tidak? Dia menyerahkan batu suci pengubah langit kepada Chen Ji U. King E tak berdaya mendapati bahwa pria ini tengah menatap payudaranya dengan linglung. Hal ini membuatnya sangat marah dan malu. Bukankah dia ingin melihat batu suci pengubah langit? Mengapa dia menatapku sekarang? Din, aku ingin melihat dua batu suci penyembuh surga lainnya. Bolehkah? Tanya Chen Ji U secara naluriah. Apa maksudmu dengan dua orang lainnya? Mereka tidak bersamaku. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa yang satu bersama kaisar, dan yang satu lagi bersamamu? King E menjelaskan dengan marah. 605. Saya tidak berbicara tentang dua batu itu. Saya berbicara tentang dua batu ini. Apakah itu tidak apa-apa? Chen Ji U sekali lagi menunjukkan apa artinya menjadi sangat berani. Kali ini, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di bawah tatapan King E yang tidak percaya, dia dengan lembut mengetuk batu giyok berlimpah dua kali. Ah, dasar mesum. Apa yang kau lakukan? King E menjerit dan melangkah mundur karena ketakutan. Dia menatap Chen Ji U dengan marah dan merasa gelisah. King E tidak bisa melupakan saat terakhir Chen Ji U mencubit bagian pribadinya. Seluruh tubuhnya terbakar dan mati rasa. Itu sangat memalukan. Kali ini, dia melakukannya lagi. Namun, tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuat King E merasa sangat malu. Din, jangan gugup. Aku hanya menjelaskan kepadamu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Chen Ji U mencoba membujuknya dengan kebaikan. Kamu, kamu sudah seperti ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak bermaksud apa-apa lagi? King E menegur, menurutku, sejak awal kau memang tidak punya niat baik. Aku bahkan ingin menunjukkan kepadamu batu suci penyembuhan surga. Kau benar-benar mengecewakanku. Din, kalau aku benar-benar ingin melihatnya, aku lebih suka melihatnya. Sebaliknya, Chen Ji U menatap batu puncak King E dengan saksama. Dia sama sekali tidak merasa santai. Kedua batu suci heaven man ini dapat menebus penyesalan di hatiku. Karena aku melihat semuanya, sebaiknya aku melihatnya. Ku rasa mereka lebih mirip batu suci heaven man. Huff, kau tidak boleh melihat apapun sekarang. King E marah. Dia menyingkirkan batu suci penyembuh surga dan menarik kerah bajunya. Dia tidak ingin menunjukkan apapun kepada Chen Ji U. Din, terakhir kali. Jangan sebutkan waktu terakhir padaku. Tidak ada waktu terakhir di antara kita. King E buru-buru menyela Chen Ji U dan tidak membiarkannya melanjutkan. Tapi saya pikir, kamu tidak bisa memikirkan apapun. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memikirkannya. Tetapi saya, tetaplah patuh di sini. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Keduanya saling beradu argumen. Berderak. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Mo Wang Ching menatap mereka berdua dengan senyum yang bukan senyum. Makna ambigu di matanya membuat wajah King E langsung memerah. Senior, tolong jangan terlalu dipikirkan. King E cepat-cepat menjelaskan. Aku tidak tahu bagaimana cara memikirkan apapun. Bahkan jika aku memikirkannya, itu tidak berguna. Kata Mo Wang Ching dengan sungguh-sungguh. Senior, kamu King E sangat malu dan kesal. Baiklah, masuklah. Mari kita bicarakan rencana selanjutnya. Perintah Mo Wang Ching. Ya, keduanya menerima perintah itu dan mereka bertiga berkumpul lagi di aula kepala sekolah. Pada saat ini, Mo Wang Ching mengeluarkan sebuah buku kuning layu dari dadanya seolah-olah itu adalah harta yang berharga dan berkata dengan tulus, ini adalah fondasi klan penjaga penjara kita, segel rahasia langit dan bumi. Ini, Chen Jiu terkejut, karena dia menyadari bahwa buku yang diambil Mo Wang Ching terbuat dari bahan yang sama dengan Void Refinement Formation yang diperolehnya. Seolah-olah mereka dipisahkan dari buku yang sama. Apa, Chen Jiu, apakah gurumu juga memiliki buku kuno seperti ini? King E segera bertanya. Hah, bagaimana kamu tahu? Chen Jiu terkejut dan ingin mendengar apa yang dikatakan King E. Lagi pula, jika dia mengatakan bahwa itu milik tuannya, dia tidak perlu memberikannya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Menurut legenda, pada zaman dahulu, sembilan tanda penyegelan sihir agung yang lengkap adalah milik cabang Master Jimat. Berkat mereka, penggunaan energi vital mencapai puncaknya. Itu cukup untuk melawan pasukan dewa. King E menjelaskan seolah-olah dia sedang mengenang. Kemudian, karena suatu alasan, para Master Jimat menghilang dan sembilan segel rahasia besar pun hilang. Semakin sedikit orang yang memahaminya. Sekarang, di seluruh benua, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengatur formasi dan menyempurnakan senjata. Sungguh tragis. Kemakmuran pasti akan menurun, dan kemakmuran pasti akan menang. Aku percaya bahwa benua Qian Kun kita akan menjadi kuat lagi. Chen Jiu mendesah dengan percaya diri. Benar sekali. Di generasi benua Qian Kun ini, ada banyak orang berbakat. Semua jenis konstitusi tubuh bagian atas telah muncul. Benua Qian Kun kita ditakdirkan untuk mengantar era kejayaan baru. King E juga penuh percaya diri. Chen Jiu, segel rahasia macam apa yang tuanmu kuasai. Mo Wang Qing tak dapat menahan diri untuk tidak terlihat tertarik. Formasi pemurnian kekosongan. Chen Jiu tidak menyembunyikannya. Apa? Sebenarnya itu adalah pemurnian ketiadaan menjadi ketiadaan. Meskipun diagram ini tidak memiliki kekuatan ofensif absolut, itu adalah segel asli dari sembilan segel besar. Tanpa itu, segel rahasia lainnya tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Di mana tuanmu? Jika kita bisa meminjam segel rahasia ini, kita pasti bisa menghentikan malapetaka ini secepatnya. Kata Mo Wang Qing dengan penuh semangat. Tuanku sulit ditemukan. Aku tidak bisa melacak keberadaannya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat Mo Wang Qing dan yang lainnya merasa kecewa, Chen Jiu tersenyum dan berkata, Namun, tuanku sangat menghargaiku. Sebelum dia pergi, dia diam-diam memberikan segel ini kepadaku dan memintaku untuk menjaganya dengan baik. Apa? Kamu? Kamu memiliki formasi pemurnian void yang lengkap. Kali ini, bukan hanya Mo Wang Qing yang terkejut, tetapi bahkan King E pun memandang Chen Jiu dengan pandangan yang berbeda. Din, jika kamu bersedia menikah denganku, aku bisa memberikan stempel ini kepadamu sebagai hadiah pertunangan. Chen Jiu tiba-tiba menjadi bejat. Ya Tuhan, hadiah pertunangan sebesar itu sulit didapat. King E, cepatlah dan terimalah. Hati Chen Jiu tidak perlu diragukan lagi. Mo Wang Qing sangat gembira saat dia bergegas menghampiri King E. Kau, kau mengganggu ku lagi. Jika kau terus melakukan ini, aku akan mengabaikanmu. King E melotot ke arah Mo Wang Qing, merasa malu. Apa? Jangan bilang menurutmu hadiah ini tidak cukup berharga. Chen Jiu langsung berpura-pura dan berkata, kau harus tahu bahwa segel pemurnian void adalah segel rahasia asal-usul. Alasan mengapa keempat kaisar agung yang luar biasa mampu menciptakan senjata suci tingkat tertinggi sepenuhnya karena segel ini. Apakah kau masih belum puas? Benar sekali, King E, sebagai penerus klan penjaga penjara, jika kamu bisa mendapatkan warisan segel rahasia untuk klan, kamu pasti akan menjadi dermawan bagi seluruh klan. Ini bahkan lebih penting daripada melahirkan anak untuk klan. Mo Wang Qing berteriak keras. Aku, King E tersipu ketika mendengar kata-kata Chen Jiu. Namun, sebagai dekan akademi, dia bereaksi cepat dan berkata, Chen Jiu, jangan mencoba memanfaatkanku. Kamu juga anggota suku penjaga penjara. Kamu memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada umat manusia dengan memurnikan kehampaan menjadi ketiadaan. Tidak, tidak, ini disimpan sementara oleh tuanku. Aku tidak punya hak untuk menggunakannya sesuka hatiku. Chen Jiu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, sebelum guruku pergi, dia secara khusus mengatakan kepadaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika bukan karena kamu salah satu dari kami, aku tidak akan memberitahu kamu. Chen Jiu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku sebagai hadiah pertunangan? Apakah kamu berbohong padaku? King E memutar matanya dengan tidak puas. Apakah orang ini tahu apa yang dia bicarakan? 606 King E tidak dapat disalahkan karena meragukan karakter Chen Jiu. Bagaimanapun, dia tidak setuju dengan apa yang dikatakannya. Namun, siapa Chen Jiu? Dia sangat cerdik dan cekatan. Dia langsung berkata, tuanku juga berkata bahwa jika kamu ingin menikah, kamu dapat mengambilnya dan menggunakannya. Kamu, King E melotot ke arah Chen Jiu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, demi benua ini, dia masih memohon tanpa malu, aku tidak menginginkannya. Keluarkan saja dan biarkan kami melihatnya. Apakah itu cukup? Tidak mungkin. Chen Jiu langsung menolaknya. Chen Jiu, karena kita semua berada di pihak yang sama, mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada kami? King E mencoba untuk menarik hati Chen Jiu lagi. Kau tidak akan menunjukkannya padaku meskipun kita berada di pihak yang sama. Barang milikku jauh lebih penting daripada batu suci pemulih langit milikmu. Aku tidak akan menunjukkannya padamu. Chen Jiu melotot padanya. Kau, apa maksudmu? King E panik. Jantungnya berdebar kencang. Kau tahu apa maksudku? Chen Jiu menatapnya dengan tatapan yang berkata, Kau tahu apa maksudku? King E, demi masa depan umat manusia dan stabilitas benua Kiankun, tunjukkan saja padanya batu suci penyembuh langit. Mo Wang Ching mencoba membujuk King E, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar tidak tahu. Senior, kamu tidak tahu, dia. Huh. King E tidak sanggup mengatakannya. Apakah dia seharusnya mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat batu suci pemulih langit yang asli, tetapi batu puncaknya? Chen Jiu, aku akan menunjukkan batu suci penyembuh langit milikku. Bagaimana menurutmu? Mo Wang Ching mencoba membujuk Chen Jiu lagi. Aku tidak menginginkannya. Tolak Chen Jiu, aku tidak menginginkan batu puncakmu. King E, lihatlah situasinya sekarang. Apakah kamu masih akan bertengkar dengan Chen Jiu? Mo Wang Ching mendesak dengan cemas. Aku, wajah King E memerah hingga hampir meneteskan darah. Namun, dia tidak tahan dengan tatapan penuh harap dan belas kasih Mo Wang Ching. Dia menggertakan giginya dan setuju, Chen Jiu, aku bisa menyetujui permintaanmu terlebih dahulu, tetapi kamu harus menunjukkan kepadaku apa yang kamu miliki. Entah itu asli atau tidak, aku bisa menunjukkannya padamu, senior, kata Chen Jiu lugas sambil menyerahkan teknik pemurnian kekosongan yang belum lengkap kepada Mo Wang Ching. Ini, luas dan tak terbatas. Ia mengumpulkan langit dan memadatkan bumi. Ini memang warisan sejati dari alam pemurnian void. Setelah menerimanya, Mo Wang Ching melihatnya dan terkejut. Hei, mari kita perjelas dulu. Aku hanya akan menunjukkan lukisan ini kepada kalian. Aku tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Jika guru mengetahui hal ini, dia pasti akan mengeluarkanku. Chen Jiu mengingatkan mereka dengan serius. Chen Jiu, gerbang neraka akan segera terbuka. Tidak bisakah kau melepaskan pikiran-pikiran egoismu? King E menegurnya dengan nada tidak puas. Sudah menjadi tradisi generasi kita untuk menghormati guru kita. Aku rela mengorbankan hidupku untuk membunuh para iblis. Namun, aku tidak bisa menentang perintah guru, kata Chen Jiu dengan bangga. Kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Lupakan saja, benda ini terlalu berharga, bahkan lebih berharga daripada Siling Sky dan Impasse Ground. Lebih baik tidak mengungkapkannya. Mo Wang Ching menganggup mengerti dan berkata, sudah cukup bagi kita bertiga untuk memahami lukisan ini dan mendirikan formasi pengumpulan surga. Baiklah, aku akan mendengarkan senior. King E tidak mengatakan apapun lagi saat ini. Ambillah ini dan pelajari dengan saksama. Yang lebih penting bagimu adalah memahami esensi lukisan ini sesegera mungkin. Mo Wang Ching kemudian mengeluarkan buku penyegelan langit dan pemusnahan bumi dan berkata, awalnya, aku berencana untuk meminta semua pahlawan di dunia datang dan mempelajari peta ini untuk memperbaiki segel bersama-sama. Namun sekarang, tampaknya dengan pemurnian kekosongan menjadi ketiadaan, kita tidak membutuhkan begitu banyak orang. Benar sekali, itu hanya segel kecil, kita bertiga sudah cukup untuk memperbaikinya, kata Chen Jiu dengan bangga. Namun, jika kita ingin Kaisar mengeluarkan batu suci pengubah langit, saya khawatir akan sulit jika kita tidak memberinya beberapa manfaat, bukan? King E berkata dengan canggung. Batu suci pengubah langit itu milik kami, suku penjaga penjara. Kami sudah sangat menghormatinya dengan mengizinkannya menggunakannya dalam waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia menolak memberikannya kepada kami? Chen Jiu langsung menegurnya. Kau, King E menatap Chen Jiu dengan marah. Bukankah kau menempatkanku dalam posisi yang sulit? Chen Jiu, kita tidak bisa ceroboh. Di sisi lain, Mo Wang Ching mendukung khotbah King E. Meskipun kita memiliki formasi pemurnian Void dan kekuatan kita telah meningkat pesat, demi keselamatan, kita tetap harus mengumpulkan bakat-bakat terbaik di benua ini dan membiarkan mereka memahami teknik penyegelan bersama-sama. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan keberuntungan mereka untuk menekan neraka dan mencegah variable yang tidak terduga itu muncul. Jika kita melakukan ini, bukankah suku penjaga penjara kita tidak akan memiliki kartu truf lagi? Kata Chen Jiu dengan cemas. Chen Jiu, jangan khawatir. Aku yakin kamu sudah memahami kedalaman formasi ini. Mustahil bagi kita untuk memahaminya sepenuhnya dengan kultivasi kita saat ini. Mo Wang Ching menasihati dengan niat baik. Benar sekali. Lukisan ini seluas alam semesta. Setiap kali kita naik level, luasnya akan sama dengan luas alam semesta. Masih tak terbatas. Chen Jiu mengangguk. Setelah mengakui hal ini, dia tidak bisa tidak merasa khawatir lagi. Baiklah, cepatlah dan pahami lukisan itu. Setelah kalian benar-benar memahaminya, kita bertiga akan bekerja sama dan mengukir pahatan untuk para pahlawan di dunia. Mo Wang Ching mengingatkan mereka. Apa? Kamu hantu tua? Ternyata kamu juga egois. Kupikir kamu orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Chen Jiu tercengang. Dia akhirnya mengerti maksud Mo Wang Ching. Ahem, fakta bahwa suku penjaga penjara memiliki salinan asli lukisan ini adalah rahasia besar. Kita tidak boleh membocorkannya. Mo Wang Ching menjelaskan dengan canggung. Lagipula, lukisan yang kita bertiga pahami bersama, aku khawatir tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa mencapai level ini. Rencana senior sempurna. Ayo cepat dan pahami lukisannya. Kata Chen Jiu, dia duduk bersila dan membuka segel langit dan bumi. Sisel, sebuah lukisan ajaib muncul di depan matanya. Yang mengejutkannya adalah lukisan ini persis sama dengan Void Refinement Realm Formation. Dari jauh, itu sebenarnya berbentuk persegi. Ya, formasi Void Refinement Realm pada umumnya berbentuk bulat, tetapi Cell of the Heavens and Earth Extinction Codex berbentuk persegi. Ada banyak prasasti melengkung di dalamnya, seolah-olah diisi dengan ruang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti labirin. Jika seseorang melihatnya dengan saksama, akan mudah tersesat di dalamnya. King E, pergi dan pahami itu bersama Chen Jiu. Setelah Mo Wang Ching mengingatkannya, King E duduk di depan Chen Jiu, merasa sedikit malu. Dia memfokuskan pandangan dan kekuatan pikirannya pada segel kitab suci kepunahan langit dan bumi. Dalam sekejap, pikirannya terkunci di suatu tempat yang aneh. Lingkungan di tempat ini dipenuhi dengan banyak rune aneh. Rune-rune ini tampaknya merupakan asal mula dunia. Rune-rune ini tidak dapat dipecahkan dan sangat misterius. Seolah-olah seseorang dapat mengendalikan seluruh dunia dengan menguasainya. Rune-rune ini misterius dan tidak terduga. 607. Segel Rahasia Langit dan Bumi Meskipun hanya selembar kertas kecil, saat kesadaran seseorang memasukinya, mereka merasa seolah-olah telah memasuki alam semesta lain. Rune yang menyegel alam semesta terlihat jelas. Rune-rune itu rumit dan sulit untuk diuraikan. Bahkan dengan jiwa King E saat ini, dia mulai merasa lelah setelah membiasakan diri dengan rune sebuah benua. Ada berbagai tingkatan segel. Rune yang luas dari segel itu seperti dunianya sendiri. Ada gunung, sungai, matahari, bulan, singchen, dan banyak hal lainnya di dalamnya. Hal-hal ini dikelilingi oleh Rune yang berbeda. Hanya dengan menguasai rune ini, seseorang dapat menguasai teknik penyegelan tingkat tertentu. Misalnya, jika seseorang ingin menyegel gunung, mereka harus menemukan rune gunung tersebut di segel Rahasia dan menghafalnya. Kemudian, mereka harus menanamkan rune gunung tersebut dengan kesadaran atau energi asal mereka untuk menyegel gunung tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar menyegel gunung tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk sungai dan danau lainnya. Namun, sangat sulit untuk menyegel benua. King Ae seharusnya bangga karena dia mampu mencapai level ini. Di atas benua itu ada benua yang lebih besar lagi. Meskipun tingkat kultifasi Chen Jiu rendah, kesadarannya sangat luas. Dia telah mencapai tingkat ini. Selama kesadaran seseorang cukup kuat, tidaklah sulit untuk memahami rune formasi. Setelah menghafal rune benua, Chen Jiu tidak dapat lagi menahan rasa lelah dan menarik kesadarannya. Begitu Chen Jiu sadar kembali, dia membuka matanya. Pandangannya langsung tertarik oleh kulit seputih salju dan dua gunung yang mengjulang tinggi. King Ae adalah seorang wanita dengan tubuh yang berisi. Dia adalah seorang ibu sekaligus seorang saudara perempuan. Auranya yang unik dengan mudah menarik perhatian para pria dan membuat mereka tidak bisa melepaskan diri. Fiu! King Ae terlambat selangkah. Ketika dia menghela nafas lelah, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Jiu sedang berbuat jahat. Dia segera berdiri dan berkata dengan marah, mesum. Hei, aku hanya khawatir padamu, oke? Kata Chen Jiu dengan ekspresi sedih. Siapa yang memintamu mengkhawatirkanku? King Ae menegur. Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Berikan aku waktu dan biarkan aku memahami formasi pemurnian kekosongan ini. Pada saat ini, Mo Wang Ching dengan serius menyarankan, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, King Ae, ambillah batu suci penyembuh surga dan tunjukkan pada Chen Jiu. Jangan ganggu aku di sini. Aku, mendengar hal ini, King Ae langsung tersipu. Dia benar-benar menyesalinya. Din, Ravening Void into Nottingness adalah segel asal dari sembilan segel rahasia besar, dan itu sangat diperlukan. Barang sepenting itu tidak ternilai harganya. Kau tidak mungkin bisa melihatnya secara cuma-cuma, kan? Chen Jiu bertanya tanpa basa-basi. Apakah kamu pikir aku peduli? King Ae memutar matanya dengan tidak senang. Apakah dia tipe wanita yang akan menjual tubuhnya untuk keuntungan? Din, Demi rakyat benua ini, demi stabilitas alam semesta, kamu sudah setuju. Kamu tidak akan mengingkari janjimu dan membiarkan benua ini menderita, kan? Chen Jiu segera mencoba membujuknya. Hem, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. King Ae dengan marah berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia sudah membiarkan pria itu menyentuhnya terakhir kali, jadi dia tidak keberatan jika pria itu melihatnya. Lagipula, dia tidak dirugikan. Tanpa disadari, King Ae tidak lagi keberatan untuk dekat dengan Chen Jiu. Itu pertanda bahaya, tetapi sayangnya, dia belum menyadarinya. Tidak ada wanita yang bisa tetap acu-ta'acu terhadap warisan pemuda ini dan bangkit menuju kebesaran. Din, tunggu aku. Chen Jiu sangat gembira. Dia segera menyusul King Ae dan mengikutinya ke sebuah ruangan terpencil. Hei, Chen Jiu, seberapa banyak yang sudah kamu pahami sekarang? King Ae tidak dapat menahan diri untuk bertanya guna meredakan rasa malunya. Aku baru saja mencapai level menyegel benua. Itu belum cukup, jawab Chen Jiu dengan rendah hati. Apa? Kau sudah mencapai level menyegel benua? Seberapa tinggi level kultifasimu? King Ae terdiam. Prajurit darah naga memang menyimpang. Baiklah, jangan bicarakan itu. Aku hanya ingin melihat ini. Chen Jiu menunjuk ke arah depan King Ae dan berkata dengan penuh semangat. Bisakah? Bisakah kamu mengubah kondisimu? King Ae sedikit takut. Sudah cukup memalukan baginya untuk membiarkan pria itu menyentuhnya terakhir kali. Jika dia harus menunjukkannya lagi, dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Serius? Bagaimana mungkin aku menyetujui permintaan konyol seperti itu? King Ae menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Tidak? Jika kamu terlalu malu, biar aku saja yang melakukannya. Oke. Chen Jiu berkata dan hendak menyentuhnya. Sayangnya, King Ae dengan cerdik mengelak. Dia memutuskan dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia membiarkan Chen Jiu menyentuhnya, dia akan sangat malu. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, King Ae memutuskan untuk melakukannya sendiri. King Ae tidak dapat mempercayainya. Bagaimana hal-hal bisa berkembang ke tahap ini? Dia adalah seorang dekan yang bermartabat, tetapi sekarang dia harus mengambil inisiatif untuk bertelanjang dada demi menyenangkan seorang mahasiswa. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Begitu ini menyebar, dia, sebagai dekan, bisa langsung bunuh diri. Chen Jiu, kamu harus merahasiakannya. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Bersumpah, King Ae meletakkan tangannya di dadanya dan ragu-ragu. Baiklah, aku bersumpah. Chen Jiu menjawab langsung, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hubunganku dengan dekan. Jika aku mengingkari janjiku, aku tidak akan bisa menemukan istri selama sisa hidupku. Huff, kau pantas tidak bisa menemukan istri. King Ae memarahi dengan marah. Dia tidak ragu-ragu dan dengan lembut membuka kancing di depan dadanya. Tangannya yang seperti giok terbuka sedikit, dan setelah membuka kerah bajunya, bra kuning muda di dalamnya juga terlihat. Bra itu berat, seperti dua buah matang yang tidak bisa lebih matang lagi, sangat menggoda. Cepat, keluarkan. Chen Jiu sangat tergoda dan mendesaknya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? King Ae memutar matanya ke arahnya, tetapi dia masih meremas tangannya dan mengeluarkan payudara besar dari dadanya dengan tangan gemetar. Cecil, sungguh mempesona. Keindahannya membuat Chen Jiu menelan ludahnya. Dia menatapnya tanpa berkedip, tidak bisa bergerak. Apakah kamu benar-benar secantik itu? King Ae menegur. Meskipun payudaranya besar, payudaranya tidak berbeda dengan payudara wanita lain. Chen Jiu, kaisar generasi itu, tergila-gila padanya. Dia tidak bisa menahan rasa bangga. Indah sekali, sangat indah. Ini adalah karya seni paling sempurna di dunia. Chen Jiu sama sekali tidak merasa malu. Ia melangkah maju dan memujinya. Kau hanya bicara manis. Kalian semua laki-laki jahat. King Ae memutar matanya, tetapi jelas terlihat bahwa dia menikmatinya. Ada senyum di wajahnya. 608. Benar, Din. Setiap kata yang kukatakan berasal dari lubuk hatiku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa menyentuhnya. Kalau aku berbohong, kau bisa membunuhku. Chen Jiu menegakkan punggungnya dan berkata dengan tenang. Pergi sana, siapa yang mau menyentuhmu. Ekspresi King Ae semakin membaik. Din, lihatlah betapa sempurnanya itu. Kulitnya seperti batu giok putih, dan bagian dalamnya pastilah merupakan saripati surga dan bumi. Dan lihatlah kepala ini, itu seperti sentuhan akhir, memberinya vitalitas dan daya hidup yang tak terbatas. Itu membuatnya lincah, dan setiap getaran dapat menembus ke dalam jiwaku dan membuat hatiku mati rasa. Ah, aku merasa seperti ditekan olehnya sampai-sampai aku tidak bisa bernafas. Aku telah ditangkap olehnya, apa yang harus kulakukan? Bukan saja Chen Jiu penuh dengan pujian, tetapi dia juga bekerja sama dengan tindakannya yang berlebihan, yang betul-betul meredakan suasana hati King Ae yang gugup. He he, dasar bocah nakal, berhentilah main-main. Aku tidak sebaik yang kau katakan. King Ae cemberut genit dan berseri-seri karena gembira. Adegan ini sungguh tak terbayangkan. Kepala sekolah terhormat dari sekolah nomor satu di Benwakiankun itu benar-benar terbuka di hadapan seorang siswa dengan wajah penuh kegembiraan. Ini sungguh menggemparkan. Jika berita ini sampai tersebar, pasti akan menyebabkan gempa bumi. Benar sekali. Tidak ada yang sempurna. Mengenai apakah ini sebagus ini, kita lihat saja apakah yang lain sama besarnya dengan ini. Chen Jiu tiba-tiba menghela nafas lagi dan berkata dengan lembut. Ukurannya sama, tentu saja ukurannya sama. Kalau tidak percaya, coba lihat saja. Pada titik ini, King Ae tidak memperlakukan Chen Jiu sebagai orang luar. Dia tiba-tiba mengeluarkan payudaranya yang lain dan menunjukkannya kepadanya. Ah, ada yang salah. Yang ini terlalu kecil. Chen Jiu menunjuk ke kanan dan berkata dengan serius. Apakah itu? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? King Ae bingung. Jangan bergerak. Aku akan membiarkanmu merasakannya segera. Kata Chen Jiu dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi kiri. Hei kamu lagi ngapain? King Ae melangkah mundur dengan hati-hati dan berkata dengan serius, Aku hanya setuju untuk membiarkanmu melihatnya. Aku tidak mengizinkanmu menyentuhnya. Cek-cek, sayang sekali. Mereka sangat sempurna, tetapi yang satu besar dan yang satunya kecil. Bagaimana mereka bisa menikah di masa depan? Chen Jiu tidak ikut berbicara dan mendesah. Apakah ini seserius yang kau katakan? King Ae tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya saat melihat betapa seriusnya dia. Tentu saja. Kalau kamu tidak percaya, biar aku tunjukkan saja, kamu akan lihat sendiri. Chen Jiu menganggup dengan percaya diri. Tapi kamu bilang sisi kananku kecil. Kenapa kamu menyentuh sisi kiriku? King Ae tidak bodoh. Dia langsung bertanya. Sisi kirimu tidak terlihat besar sekarang, jadi aku harus meletakkannya dengan benar. Chen Jiu segera menjelaskan. Oh, kalau begitu, kau tidak boleh main-main, terutama di sini. King Ae memperingatkan sambil menunjuk mata naganya. Baiklah, aku tidak akan menyentuhnya. Chen Jiu berjanji. King Ae akhirnya menunjukkan belas kasihan dan memaafkannya. Dia bisa turun dan menyentuhnya. Oh, kali ini, tangan besar Chen Jiu sekali lagi menggenggam payudara besar King Ae. Terlebih lagi, itu adalah payudara asli. Memegangnya di depan wajahnya, perasaan ini membuatnya sangat bersemangat. Hangat, lembut, lembut, segar. Ada juga perasaan hangat, yang sangat memabukan. Chen Jiu tidak bisa berhenti. Eh, jangan cubit aku doang. Kamu sudah selesai. King Ae cemberut dengan genit. Jelas, dia tidak tahan. Terakhir kali, setidaknya dia mengenakan pakaian. Meskipun dia merasa sedikit aneh, itu tidak seintens sekarang. Sebagai seorang wanita, dipeluk oleh pria seperti ini membuatnya merasa malu luar biasa. Baiklah, baiklah, aku akan segera selesai. Chen Jiu berkata dan dengan cepat menggosoknya lagi. Kemudian, dia melepaskannya dengan enggan dan berkata dengan bangga, lihat, bukankah ini jauh lebih besar di sini? Apa, apa yang terjadi? Ini benar-benar lebih besar. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? King Ae menundukkan kepalanya. Dia juga sangat terkejut saat melihatnya. Itu karena kau tidak pernah bertemu denganku sebelumnya. Kau tidak tahu di mana akar penyakitmu. Chen Jiu benar-benar membodohinya, tetapi dia tertawa dalam hatinya. Kamu terlalu naif. Begitu aku menyentuhnya, benda itu akan bersemangat. Bukankah benda itu akan segera membesar? Aku sakit. King Ae menatapnya. Dia tidak percaya. Baiklah, jangan pedulikan itu. Itu bukan penyakit serius. Aku bisa menyembuhkannya untukmu sekarang. Kata Chen Jiu dengan ramah. Oh, Anda bisa menyembuhkannya. Bagaimana? King Ae sangat tertarik. Semua wanita ingin menjadi cantik. Siapa yang ingin satu sisi tubuhnya lebih besar dan sisi lainnya lebih kecil? Saya punya teknik pijat yang diwariskan dari nenek moyang saya. Teknik ini sangat membantu untuk menyembuhkan sisi kiri dan kanan tubuh Anda yang tidak simetris. Anda hanya perlu membiarkan saya datang dan memijat Anda. Teknik ini dapat meredakan gejala Anda secara efektif. Kata Chen Jiu dengan percaya diri. Chen Jiu, apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? King Ae punya banyak alasan untuk meragukan Chen Jiu. Aduh, dokter itu punya hati seperti orang tua. Di mata kami, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Jangankan kamu, bahkan jika itu pria lain, aku akan mengobatinya. Chen Jiu menghela nafas. Tampaknya dia sangat sedih dengan keraguan King Ae. Benar-benar, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Kau boleh mencobanya. Kalau tidak berhasil, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. King Ae akhirnya memilih untuk percaya pada Chen Jiu. Jangan khawatir. Saya berjanji akan melihat hasilnya segera. Ucap Chen Jiu. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan meremas payudaranya lagi. Untuk sesaat, perasaan indah dan hangat itu kembali memabukannya. Pipinya merah, dia menawan dan cantik. King Ae diperankan oleh pria seperti ini. Dia juga merasa aneh, dia sangat malu dan kesal. Hei, sudah selesai. Setelah beberapa saat, King Ae mengatupkan kedua kakinya. Dia benar-benar gelisah. Ya, aku akan segera selesai. Chen Jiu mengusap payudaranya beberapa kali lagi. Setelah merasa puas, dia segera melepaskan payudaranya dan berkata, lihat, bagaimana perasaanmu sekarang. Mereka semua bersemangat dan bersemangat. Bukankah mereka cantik? Hei, ini benar-benar efektif. Bagaimana kamu melakukannya? King Ae membelalakkan matanya. Dia pasti sangat terkejut. Itu adalah teknik rahasia yang diwariskan dari leluhurku. Aku tidak akan pernah memberitahu orang lain. Chen Jiu bersikap angkuh. Jangan bilang guru misteriusmu mengajarkan ini. King Ae curiga. Dia juga menghormati dan mempercayai guru yang dia buat. Lagi pula, King Ae tahu bahwa dia bukanlah tandingan seseorang yang bisa mengalahkan naga suci kegelapan dengan satu pukulan. Anda menebaknya dengan benar. Apakah Anda ingin membuang akarnya? Aku akan mentraktirmu lagi. Pinta Chen Jiu. Bisakah kau benar-benar menyingkirkan akarnya? King Ae bertanya dengan ragu. Tentu saja. Jangan banyak bicara. Sekali saja sudah cukup. Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji, karena kita sudah seperti ini, dan aku sudah bersumpah. Apa lagi yang perlu kamu khawatirkan? Baiklah, kalau begitu, kau boleh mentraktirku. King Ae ragu sejenak. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan menyetujuinya. 609. Oke, oke, aku datang. Chen Jiu sangat gembira. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menempelkan tangannya yang besar di payudaranya. Tunggu sebentar. King Ae tiba-tiba menghentikannya. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan menatap Chen Jiu dengan curiga. Mengapa aku merasa kamu sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Aku tidak bisa menahannya. Ini adalah caraku memperlakukanmu. Terserah padamu apakah kau ingin memperlakukanku atau tidak. Jika kau tidak ingin memperlakukanku, kau tidak akan bisa menikah di masa depan. Itu bukan urusanku. Chen Jiu tahu bahwa dia terlalu kentara. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura meremehkan. Benar saja, King Ae melonggarkan kewaspadaannya saat melihat penghinaannya. Dia memohon, Baiklah, aku hanya bertanya. Cepat dan obati aku. Pak Direktur, kami ini dokter. Kami tidak bisa diragukan. Apakah Anda mengerti? Kali ini, Chen Jiu menahan keinginan untuk menerkam payudaranya. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan memijat payudaranya dari bawah ke atas. Hangat, lembut, penuh, hangat. Tidak perlu disebutkan betapa nikmatnya perasaan ini. Chen Jiu tahu terbius olehnya. Tanpa sadar dia menutup matanya dan menikmatinya. Eh, bisakah kamu berhenti sebentar? Kenapa aku merasa aneh? King Ae mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Apa yang salah? Apakah aku menyakitimu? Chen Jiu membuka matanya dan bertanya dengan khawatir. Tidak, ini bukan rasa sakit. Ini perasaan yang aneh. King Ae tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Nyaman? Bukan. Jangan khawatir. Tutup mata Anda dan nikmatilah. Saya akan membantu Anda menyingkirkan akar penyakit Anda. Chen Jiu berkata dengan serius. King Ae tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun perasaan ini membuatnya merasa sedikit aneh, perasaan ini tidak diragukan lagi membuatnya merasa sangat nyaman. Dikendalikan oleh pria seperti ini membuat hidupnya terasa cemerlang. Dalam tubuh dan pikirannya, ada keinginan naluriah, yaitu dikendalikan oleh pria seperti ini. Segala kepanikan dan kekhawatiran di hatinya seakan telah diremasnya. Hidupnya tampak menjadi lebih bahagia. Sungguh tidak dapat dipercaya, tetapi yang membuat King Ae semakin malu belum terjadi. Chen Jiu perlahan-lahan tidak puas dengan kenikmatan yang dinikmatinya sekarang. Dia mulai menarik ujung jarinya ke arah mata naga. Batu puncak aneh. Oh, jangan tarik ke sana. King Ae sangat malu hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia tidak tahan dan sangat menikmatinya. Jangan bergerak, aku sudah menghilangkan ki penyakit. Sekarang, aku harus mengarahkannya keluar. Chen Jiu berbicara dengan sangat serius, dan tiba-tiba mulai bergerak dengan lembut dan cepat. Mendengar ini, King Ae merasa sangat malu hingga tidak berani mengangkat kepalanya. Tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Dia tidak punya kekuatan untuk membantah. Meremas, mencubit, memelintir. Chen Jiu mengerahkan seluruh delapan belas keterampilannya. Ia kecanduan tangannya, dan tubuh serta pikirannya terasa sangat nyaman. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. King Ae, kamu milikku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. Ia, Chen Jiu tidak bisa menyangkal perasaannya. Dia tidak bisa melupakan King Ae, seorang wanita sempurna yang bisa menjadi ibu sekaligus saudara perempuan. Jika dia menyukainya, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkannya? Daripada membiarkan Tianzi mengambil keuntungan darinya, dia lebih suka membiarkannya bersamanya dan menikmati kehidupan yang damai. Cinta Chen Jiu sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Jika dia menyukai seorang wanita, dia pasti akan mengejarnya dengan tangannya sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, tidak peduli apa yang mereka katakan, hatinya tetap teguh. Ketika King Ae dibujuk dan dimanfaatkan oleh Chen Jiu, banyak pahlawan berkumpul di Akademi Qiankun. Tianzi adalah salah satunya. Wajah Tianzi berseri-seri dan auranya sangat memukau. Sikapnya yang elegan masih menonjol, dan orang-orang tidak dapat tidak memujanya. Aneh sekali, ku dengar Tianzi dipermalukan oleh Chen Jiu terakhir kali. Saat itu, dia tampak tidak terpengaruh olehnya. Banyak orang yang tidak bisa menahan rasa heran. Tianzi muncul lagi, penuh percaya diri dan sikap yang tak tertandingi. Dia tidak kembali ke istana, tetapi langsung pergi ke istana Seng Jie. Tianzi, aku sedang menyendiri. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Mulan merasakan sesuatu dan segera menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi dengan Tianzi. Namun, melihat sikapnya, sepertinya dia tidak ingin melihat Tianzi. Iya, Chen Jiu seperti matahari di langit sekarang. Ia telah mencapai puncak yang luar biasa. Di seluruh benua, tidak ada seorang pun yang dapat memprovokasinya. Mulan juga tidak berani menantang batasnya lagi. Mulan, jangan mengasingkan diri lagi. Jika kau ingin menerobos, aku punya kesempatan yang tak tertandingi untuk membantumu menjadi seorang sage. Kata Tianzi dengan arogan. Apa, itu dapat membantuku menjadi orang suci? Apakah kamu serius? Minat Mulan langsung muncul. Benar sekali. Bolehkah aku masuk dan berbicara denganmu? Kata Tianzi dengan bangga. Baiklah, masuklah. Aku akan segera menyelesaikan kultifasiku. Mulan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mempersilahkan Tianzi masuk ke istananya. Mulan adalah sosok yang suci dan tidak seperti dunia ini. Dia adalah sosok yang tidak seperti dunia ini. Temperamennya yang bersih dan sosoknya yang tinggi dan sempurna membuat kaisar tercengang. Tianzi, metode apa yang kau miliki untuk membantuku menjadi seorang sage? Mulan menganggup malu-malu dan mengingatkannya. Mulan, kau seharusnya tahu perasaanku padamu, kan? Sudah lama sekali. Tidak bisakah kau memberiku jawaban? Tianzi bertanya terus terang. Tianzi, aku belum menjadi seorang sage. Aku tidak memiliki ekspektasi terhadap masalah antara pria dan wanita. Mulan menolak dengan bijaksana. Lalu apa pendapatmu tentangku? Tianzi bertanya lagi. Tianzi, kamu adalah orang paling cerdas di dunia. Di masa depan, kamu akan menjadi kaisar yang hebat dan akan dikagumi oleh banyak orang. Mulan memujinya dengan murah hati. Haha, kamu benar, Tianzi. Di sisi lain, sama sekali tidak malu. Dia langsung mengakuinya dan berkata, Mulan, hari-hari baik kita akan segera tiba. Tahukah kamu apa yang aku temukan? Perbendaharaan Kian Kun, perbendaharaan tertinggi kaisar langit dan bumi. Apa, harta karun kaisar langit dan bumi? Mulan terkejut. Benar sekali. Di dalam gudang harta karun ini, ada warisan dan harta karun kaisar langit dan bumi. Selama kita masuk dan mendapatkan semuanya, seluruh benua akan berada di tangan kita. Mulan, jika saatnya tiba, kamu akan menikmati kebahagiaan bersamaku. Janji Tianzi. Tianzi, aku tidak ingin memikirkan perasaan untuk saat ini jika aku tidak mencapai level sage. Mulan tidak dibutakan oleh kata-kata Tianzi. Mulan, jangan khawatir. Aku sudah menemukan bahwa ada tubuh surgawi di perbendaharaan Qian Kun. Jika saatnya tiba, kau hanya perlu bergabung dengannya dan kau pasti akan dapat menembus ke tingkat sage. Janji Tianzi. Benar-benar, di mana perbendaharaan Qian Kun? Kapan kita bisa pergi? Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Anda akan tahu secara alami ketika saatnya tiba. Tianzi tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia menatap Mulan dengan serius dan berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa aku begitu baik padamu? Saya dapat beritahu Anda sekarang. 610. Oh, Mulan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Bagi Tianzi, dia dulunya mempesona dunia dan banyak wanita berbondong-bondong mendatanginya, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Akan tetapi, setelah Mulan kembali saat itu, dia langsung memberikan perhatian khusus kepadanya. Hal ini membuat Mulan sangat bingung, dan dia sangat yakin dengan kata-kata Chen Jiu. Orang yang sangat perhatian tanpa alasan menyembunyikan niat jahat. Bahkan, dia juga merasa bahwa Tianzi memiliki niat buruk di dalam hatinya. Namun tentu saja, Mulan tidak akan mengatakan kata-kata ini, karena dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menghadapinya dengan bijaksana. Mulan, sebenarnya, untuk mengatakan bahwa aku menaruh perhatian khusus kepadamu, ini harus ditelusuri kembali ke generasi sebelumnya. Warisan Jiu Gusuot Imortal yang kamu peroleh memiliki hubungan tertentu dengan ibuku. Jadi, sejak aku tahu tentang petualanganmu, aku segera mulai memperhatikanmu dan membantumu tanpa pamri. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tianzi tanpa lelah mengungkapkan beberapa rahasia. Apa? Jadi begini, apakah kamu membalas kebaikan generasi sebelumnya? Mulan juga cukup terkejut. Kau boleh berkata begitu, Mulan. Sebenarnya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Hanya saja kemudian, aku merasa semakin menyukaimu. Kemurnianmu, kepintaranmu, itu semua membuatku agak tidak bisa melepaskan diri. Aku yakin bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Tianzi terus mengakuinya dengan penuh kasih sayang. Aku, Mulan tergagap. Jika Chen Jiu tidak ada di sini, dia mungkin benar-benar tergerak untuk setuju. Namun, sosok Chen Jiu dengan kuat menekan tubuh dan hatinya, membuatnya tidak berani memiliki harapan berlebihan pada pria lain. Mulan, jangan cemas. Aku tidak akan memaksamu. Kau bisa mempertimbangkannya lagi setelah kau menjadi orang suci. Tianzi tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, ia membujuk Mulan agar ia tidak berada dalam posisi yang sulit. Baiklah, terima kasih. Mulan mengangguk, sedikit bersyukur. Mulan, pembukaan perbendaharaan Qian Kun kali ini adalah kesempatan yang unik. Jika saatnya tiba, kita, Tianzi memberitahu Mulan tentang rencananya, yang membuat Mulan mengangguk memuji. Pada saat ini, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin yakin dengan Tianzi. Dia tidak lagi curiga bahwa Tianzi punya niat buruk. Tianzi dan Chen Jiu memang ditakdirkan, menjadi rival. Saat Tianzi memikirkan Mulan, dia tidak tahu bahwa Chen Jiu juga berusaha merebut Tianzi. Tianzi adalah kepala rumah sakit, tetapi dia masih dipermainkan oleh Chen Jiu. Kemampuan Chen Jiu untuk mengendalikan wanita jauh lebih tinggi daripada Tianzi. Berani, hati-hati, dan berwatak tebal. Meskipun metode Chen Jiu tidak brilian, tidak diragukan lagi sangat efektif. Di ruang samping dekan, Chen Jiu memanjakan mata dan tangannya dengan hidangan lesat. Namun, dia masih belum puas. Melihat kerikil hijau giyok yang indah itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Ah, apa yang kau lakukan? Chen Jiu, dasar bajingan, lepaskan. Pada saat ini, tubuh, pikiran, dan bahkan jiwanya mati rasa. King E terkejut dan mulai menyalahkannya tanpa henti. Jangan bergerak, aku akan membantumu menyerap penyakit itu. Jika kamu ingin sembuh, kamu harus menanggungnya. Chen Jiu tidak sanggup melepaskannya, jadi dia mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Kamu, apakah kamu harus melakukan ini? Wajah King E sangat cantik, dan kedua kakinya tanpa sadar terkatup rapat. Tindakan berani Chen Jiu membuatnya merasa sangat aneh. Tentu saja, aku harus melakukan ini. Chen Jiu berseru puas. Sekarang, bahkan keinginannya untuk makan pun hilang. Temperamen keibuan King E membuat Chen Jiu merasakan rasa manis yang luar biasa. Seolah-olah dia telah kembali kepelukan ibunya. Saat dia masih bayi, dia merasa sangat nyaman. Ia tidak perlu memikirkan apapun, tidak perlu peduli tentang apapun, tidak perlu khawatir tentang tipu daya dunia, tidak perlu berjuang sepanjang hari. Ia hanya perlu makan, tidur, bangun, dan makan lagi. Menjalani hidup sederhana adalah semacam kebahagiaan. Wajah tampan Chen Jiu penuh dengan kebahagiaan ke kanak-kanakan. Melihat penampilannya yang bingung, King E tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Temperamennya dan Sun seperti seorang ibu yang mencintai dan merawat anak ini. Keduanya tenggelam dalam satu sama lain dan perlahan-lahan menemukan semacam kebahagiaan dan rasa memiliki satu sama lain. Pada saat ini, sebuah sapaan tiba-tiba mengganggu keharmonisan mereka. Kakak E, aku di sini. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Suara Tianzi tiba-tiba terdengar. Dia sangat keras dan bersemangat. Ah, Xiao Tian ada di sini. Pada saat ini, King E bahkan lebih gugup. Jika dia tahu bahwa dia dimakan oleh Chen Jiu seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Sisel, Chen Jiu makan lebih rajin saat ini. Perasaan aneh itu membuat King E tidak dapat berdiri tegak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraih kepala Chen Jiu dan mendorongnya dengan lembut. Baiklah, lepaskan aku sekarang. Tidak, penyakitku belum sembuh. Biarkan Tianzi menunggu di luar. Chen Jiu dengan keras kepala memegangi King E dan menolak melepaskannya. Kau, huh, bagaimana mungkin aku memprovokasi dua lelaki sombong sepertimu? King E tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia memaksakan diri untuk tetap bersemangat dan menjawab, Xiao Tian, tunggu aku di luar sebentar. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang dan tidak dapat menemuimu. Iya, Tianzi kecewa, tetapi dia tetap menunggu di luar aula. Pada saat ini, situasi di aula jauh lebih menarik. King E kembali dari keadaan seorang ibu, dan Chen Jiu juga kembali dari keadaan seorang bayi. Mereka berdua sekarang adalah seorang pria dan seorang wanita. Keintiman dan ambiguitas seperti itu membuat wajah King E menawan dan memikat. Dia menggigit bibirnya dari waktu ke waktu dan sedikit gemetar. Itu sangat menggoda. Cepatlah, bisakah kamu cepat? King E memohon ampun, dia tidak tahan lagi. Ketika dia berpikir bahwa Tianzi sedang menunggunya di luar sementara dia dimakan oleh Chen Jiu, dia merasakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya, yang membuat tubuhnya lebih sensitif dan tidak nyaman. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitmu dengan merasa cemas. Kata Chen Jiu tegas, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tianzi, ini balasanmu karena mencoba mencuri istriku. Aku ditakdirkan mendapatkan bibi yang kau sukai. Jangan, jangan lakukan itu. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, Chen Jiu mencium King E dengan sangat keras hingga kakinya yang ramping gemetar. Dia duduk dengan lemah di tanah. Dia tidak tahan lagi dengan godaan seperti itu. Baiklah, baiklah, sudah waktunya. Lihat, bukankah payudaramu indah sekarang setelah aku menyedot penyakitmu? Pada saat ini, Chen Jiu akhirnya tidak sanggup melepaskan King E. Dia menatap mahakaryanya dengan bangga dan mengakui keunggulannya. Chen Jiu, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang setelah melakukan ini? Melihat kondisinya sendiri, King E merasa bahwa dia tidak sanggup menghadapi Tian Xi lagi. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.